Intro Potret Raffi Ahmad, lahap makan di warteg, bayarin semua pengunjung Presenter Raffi Ahmad dikenal salah satu selebriti yang kaya raya Belum lama ini, pria dua orang anak itu membeli mobil baru seharga 21 miliar rupiah Meski dikenal kaya raya hingga dijuluki Sultan Andara, Raffi tetap santai makan di warung Tegal alias warteg Meski artis papan atas dan kaya raya, Raffi juga dikenal tidak sombong Seperti saat mendatangi warteg, ia terlihat santai dan ngobrol bareng pengamen hingga beberapa pengunjung lain Gue ngajak ke warteg, kapan lagi kita makan di warteg? Let's go! Gile wartegan, kapan lagi nih kita wartegak? Kata Raffi menuju warteg seperti dilansir dari kanal Youtubenya, Ranch Entertainment Selama ini warteg dikenal dengan makanan orang-orang kalangan menengah ke bawah Tapi banyak juga beberapa selebriti dan orang kaya yang suka makan di warteg Yang memiliki banyak menu dengan masakan sederhana Berikut beberapa potret Raffi Ahmad makan di warteg bersama Gorbi Tambunan Raffi Ahmad menjawab tantangan yang diberikan oleh Gorbi Tambunan Untuk makan di warteg Meski kaya raya dan sering bagi-bagi dolar Suami Nagita Sulafina itu tampak santai makan di pinggir jalan Raffi ramah menyapa pengunjung lain yang sedang makan Ayah Raffatar itu langsung memesan Nasi, ayam goreng paha dua potong, telur, teri, kentang, dan tahu Sedangkan minumnya memilih es teh manis Sultan Andara itu terlihat makan di warung yang menyediakan menu sederhana ini Raffi juga dengan ramah Mengajak para pengunjung lain untuk makan Presenter kondang itu juga sempat menanyakan Harga satu porsi seperti yang dimakannya itu Menurut salah satu pedagang Satu porsi seperti yang dimakan oleh Raffi seharga 50 ribu rupiah Tampak dalam video yang dibagikan Meski kaya raya dan sering makan di tempat yang mewah Raffi tampak lahap dengan menu sederhana yang ada di warteg itu Raffi dengan ramah ngobrol dengan seorang pria yang menjadi badu di jalanan Selain itu, Raffi juga mengajak sahabatnya dan pengunjung lain Tebak-tebakan total semua yang ditraktir hasilnya berapa Dan ternyata, tebakan yang mendekati adalah Raffi Ahmad Total makan Raffi, Gorbi, dan teman-teman serta pengunjung lain semuanya Habis 903 ribu rupiah Sedangkan, Raffi menebak habis 900 ribu rupiah Semua yang traktir sahabat Raffi tersebut, Gorbi Tambunan Demikianlah potret Raffi Ahmad yang lahap makan di warteg Terima kasih telah menonton!